mereka udah ragu ragu nih dengan koper hitam ini dan perlahan dia buka deh dan baunya itu semakin semerbak, semakin menjadi jadi mereka langsung menghubungi polisi dan polisi pun langsung mengambil alih koper hitam yang bau ini begitu polisi membuka koper hitam ini ternyata isinya adalah potongan tubuh manusia jadi gini ceritanya, ada sebuah aplikasi nih yang lagi trending banget di tiktok dan juga retit yang bernama rando nautica kalau gue ambil dari deskripsi yang ada di aplikasi atau gamenya ya rando nautica ini adalah the world first quantumly generated choose your own adventure reality game explore the world you never knew exist jujur gue agak bingung dengan deskripsinya cuman yang gue dapat adalah aplikasi ini memberikan lo pilihan untuk bermain sebuah reality game well gue bingung sih kalau jelasin doang ya cuman begini aplikasi ini katanya lo bisa menunjukkan tepat dimana hal yang lo inginkan itu ada misalnya kayak gini gue sambil contohin ya contohnya begini misalnya kalau gue ingin melihat pemandangan indah aplikasi ini bisa menunjukkan lokasi disekitaran gue yang sekiranya tempatnya indah terus mengajak gue untuk kesana disisi lain kalau gue ingin melihat hal yang aneh dan mengerikan aplikasi ini juga bisa menunjukkan lokasi disekitaran gue sekiranya tempat yang aneh dan mengerikan dan mengajak gue untuk kesana waktu pertama kali gue mendengar aplikasi ini gue merasa anjay ini aplikasi beneran bisa gitu well ternyata bisa men contoh kecilnya adalah kalau gue buka reddit dari randonautica nih ya yang alamatnya r slash randonaut ini disini keliatan bahwa banyak user reddit yang menemukan sesuatu yang menarik contohnya adalah user reddit yang meminta untuk diperlihatkan penunjuk mengenai sahabatnya yang meninggal dunia 2 tahun lalu akibat bunuh diri ketika user ini sampai ke lokasi yang ditunjukkan oleh randonautica dia mendapati sebuah bulu burung gagak contoh lainnya adalah user reddit ini yang meminta untuk diperlihatkan sebuah seni yang indah dan randonautica menunjukkan sebuah tempat dimana pas disamperin tepatnya itu ternyata menunjukkan sebuah karya seni mural gitu contoh lainnya adalah user reddit ini yang meminta untuk diberikan tujuan hidup dan randonautica menunjukkan sebuah tempat dimana pas disamperin ya tempatnya itu adalah bunga aster atau bunga daisy kebetulan user reddit ini adalah seorang nurse atau suster nah bunga aster ini merupakan simbol penghormatan untuk seorang suster, seorang nurse nah ketiga contoh tadi adalah contoh-contoh kecil nih berikutnya adalah dua contoh yang menurut gue mengerikan datang dari seorang user tiktok yang bernama madhal36 singkat cerita aja ya, dia seorang user tiktok yang tiktok gitu loh nge-post hal random lah sampai dia akhirnya bermain randonautica dengan niatan kalau dia ingin bertemu dengan hantu dan inilah hasilnya ada di tempat di dalam wujungan itu tersebut di sini menurut gue sehari atv kita So, we're on the ATV, and let's go see where it takes us. Alright, so we're at the location, and this is... This is weird. There's a car just chilling in the woods. How did they even get in here, though? Like, there's trees everywhere. There's no way a car could get in here. This car looks super old. What the fuck was that? What the fuck was that? Holy shit! Di video pertama ini, dia mesti berjalan ke dalam hutan menggunakan ATV, dan akhirnya sampai ke spot dimana disitu ada mobil rongsokan gitu yang dia sendiri bingung, kenapa ada mobil di tengah hutan begini? Ini gimana cara masuknya? Terus ini mobilnya siapa? Ini bener-bener misterius buat dia. Terus entah kenapa, pas dia lagi memperhatikan mobil itu, dia langsung kabur. Dia akhirnya ngumpulin lagi keberaniannya dan balik lagi ke lokasi. Cuman, ini udah mulai-mulai maghrib gitu. Pas dia telah ahlah bilanjut tempat itu, dia menemukan barang-barang seperti baju, botol minum, dan mainan anak-anak. Gak lama, tau-tau ada suara anak kecil dari balik pohon gitu yang bilang wanna play game? Wuh, itu langsung merinding asli sumpah. Serius, lo mesti dengerin baik-baik anak kecil ini ya, itu kedengeran banget suaranya, bener-bener kedengeran, lo mesti dengerin baik-baik nih. the car, but I don't see anything else, it's all that's here. Is there anybody here? Guys, I think I just heard something. I'm starting to get creeped out here. It's getting darkened so... Yeah, I'm not coming back here anymore. Gue merinding, tapi sekaligus juga excited dengan Randonautica ini. Lalu contoh kasus terakhir adalah yang menurut gue yang paling parah adalah dari seorang user TikTok yang bernama Oh Henry dan juga Natchev. Mereka berdua bermain Randonautica dengan niatan ingin melihat hal-hal yang mengerikan. Randonautica pun memberikan lokasi di sebuah pantai yang juga ada dermaganya. Pas diperiksa, ternyata di bawah jembatan dermaga itu ada sebuah koper hitam yang bau. Mereka udah ragu-ragu nih dengan koper hitam ini dan perlahan dia buka deh dan baunya itu semakin semerbak, semakin menjadi-jadi. Mereka langsung menghubungi polisi dan polisi pun langsung mengambil alih koper hitam yang bau ini. Begitu polisi membuka koper hitam ini, ternyata isinya adalah potongan tubuh manusia. Polisi langsung meletapkan lokasi dermaga itu sebagai TKP dan akhirnya investigasi pun dilakukan dan sampai saat gue menulis dan syuting ini, ini masih belum ada kelanjutan. Masih dalam investigasi kasusnya. Sampai disini nih, ini lo udah dapet belum? gambaran mengenai kengerian aplikasi Randonautica. Gue sih udah mulai dapet nih ya. Cuman, gue muncul pertanyaan baru nih. Apa jadinya kalau gue sendiri yang coba? Apakah aplikasi ini bakalan bisa digunakan di kota Bandung? Apakah ada hal-hal mengerikan yang ada di sekitaran gue? Nama gue Ewing dan ini adalah serba-serbi dari aplikasi Randonautica. Sebelum gue berangkat nih, gue akan sedikit memperlihatkan bagaimana tampilan dari aplikasi Randonautica ini ya. Seperti yang lo liat di samping ini, ini adalah tampilan standby dari Randonautica. Pada dasarnya, Randonautica itu kayak peta Google Maps gitu yang memperlihatkan lokasi lo ada di mana. Ini sengaja gue sensor karena tampilan ini sekarang sedang memperlihatkan lokasi rumah gue di Bandung ini. Tempat gue tinggal ini, kontrakan ini. Sengaja gue sensor karena gue gak mau ada yang tau lokasi gue dimana bisa. Gak enak lah ya. Di bawah layar ini ada semacam tombol gitu yang tulisannya Randonautica. Ketika gue tekan, lo akan mendapatkan 4 pilihan Quantum Point Type. Jujur, gue ngebitu paham dengan istilah-istilah yang ada di tampilan ini. Cuman dari hasil yang gue cari adalah disini nih ada tulisan anomali ya. Anomali itu adalah tempat atau area dimana dipercaya telah dipengaruhi oleh banyak pikiran manusia. Hmm, mungkin ya. Mungkin ini semacam lokasi yang sekiranya banyak orang lewat atau sudah terkenal sebagai tempat apa gitu. Lalu disini ada attractor adalah tempat yang sekiranya sangat menarik untuk dieksplore. Mungkin ya. Lalu disini ada void yang ini kebalikan dari attractor. Yadalah void yang sekiranya tempat yang kemungkinan besar tidak menarik. Atau malah mungkin menarik. Jadi kayak gacha gitu bisa dapet SSR atau Zong. Ya, gue juga bingung nih. Cuman gue sebisa mungkin gue jelasin lah. Lalu dibawahnya ada sudo yang gue gak nemu maksudnya apa. Kalau gue definisikan ya, sudo itu artinya bukan asli. Hampir palsu. Tilpuan dan sebagainya. Dibawahnya ada set radius yang sekiranya sejauh mana lo mau mengeksplore lokasi lo. Ini biasanya gue setting di 3000 meter atau enggak 5000 meter. Lalu kalau di pojok kiri atas ini ada semacam menu. Ada semacam lo bisa chat dengan bot, tempat mana yang sedang lo eksplore atau sudah lo eksplore, profil, upgrade, setting, dan lainnya. Jadi cara pakenya adalah kalau lo pengen nemuin suatu tempat yang serem misalnya, lo niat tempat yang serem, lo terus lo klik attractor, terus next, nah terus lo pilih nih ANU. Gue sendiri juga gak tau nih ANU tuh maksudnya adalah Australian National University. Kenapa jadi Australia? Gue juga bingung. Pokoknya next nanti dia akan nunjukin tempat yang sesuai dengan niat lo. Terserah lo mau niat nemuin tempat mengerikan, nemuin tempat makan, terserah. Itu niat lo. Nanti dia bakal nunjukin. Setelah itu kita bakalan langsung ke lokasinya. Kemarin gue udah nyoba nih ke tempat yang sekiranya mengerikan, pembunuhan, dan juga yang sekiranya ada duit. Nah, gimana hasilnya? Langsung aja cek cuplikan vlognya berikut ini. Oke guys, ini sekarang gue bakalan memilih satu lokasi nih ya. Ini udah seperti yang lo lihat di sebelah kanan layar nih ya. Ini gue bakalan pilih satu lokasi yang sekiranya nyeramkan mungkin ya. Gue bakalan pilih anomali. Sebentar, terus anomali. Ini udah gue pilih. Next. Nah ini ada ANU sama temporal nih. Gue sendiri gak tau nih maksudnya apa sih ANU? ANU, Australian National University Quantum Random Director. Gue gak paham. Gue gak paham, gue gak paham nih aku. Gue gak paham maksudnya apa. Cuma gue bakalan pilih ANU. Next. Ya. Set your intention. Oke. Pilih niat lo gitu. Sebelum kita bakalan jalan. Oke. Gue pengen hal yang serem. Hal yang serem. I'm wearing HD. Hal yang serem. Hal yang horror. Clear your mind. Focus the talk and visualize. And then kalau udah ready. When you are done. Start. Let's go. Kita liat gimana. Dan gue bakalan jalan bertiga sama Jody, sama Nara. Udah di mobil, udah siap. Tinggal jalan. Dan seperti biasa gue pengen masker. Tapi gue gak bisa pakai sarung tangan. Karena gue mesti operasikan kamera dan juga operasikan GoPro. Sama HP nih. Jadi kalau pakai sarung tangan gak ngefek ininya. Sentuh. Oke sebentar. Looking for animal anomalies. Please wait. Oke. Oh dapet nih. Oke. Oke. Voidnya di daerah situ. Oh di dalam perumahan ya. Oke. Voidnya di dalam situ ya. Perumahan. Oh deket. Deket kuburan juga ini. Oh siap. Sekitaran situ. Sekitaran situ. Oke oke. Gue bakalan langsung kesana ya. Coba kesana kita naik mobil. On the way let's go my man. Navigate. Pakai Google Maps. Just once. Sebentar loading. Oke. Sekitar 11 menit. Why not? Let's go. Kita jalan siang-siang. Karena takutnya. Di situ ada peringatan ya. Gue baca sebelum gue main Rando Nautica ini. Sebelum gue main Rando Nautica ini. Gue baca ada peningatan gitu. Di blog-blog lain. Website lain. Katanya. Kalau mau eksplore menggunakan Rando Nautica. Itu kesebisa mungkin siang hari. Jangan malam hari. Karena. Takutnya tempatnya berbahaya. Jadi. Dia bilang. Ketika lo eksplore. Dan. Tempatnya keliatan berbahaya. Ya karena emang berbahaya. Gitu. Dan sekarang kita jalan. 11 menit dari sini. Dari rumah. Deket kayaknya. Let's go. Belok kiri. Udah deket banget ini. Sudah 4 menit. Kurang lebih. Ini tapi belok kanan. Mestinya ini. Ini belok kanan nih. Ini gang ini. Tapi jangan. Lurus aja. Lurus ini kan ada jalan lagi. Masih bisa lurus nih. Nah ini nanti tinggal berhenti di. Mentok. Pojokan kanan. Kelihatan. Oke. Karena ini parkirnya susah. Kita parkir di pinggir rumah orang. Dan. Sebisa mungkin ini gue bakalan numpetin kameranya. Jadi kayak kamera tersembunyi. Jadi. GoPro nya gue bawa. Tapi gak usah pake tripod dan lain-lain. Karena itu bakalan. Apa ya. Diem-diem gitu mungkin masuk ke dalam situ. Let's go. Menurut lo kita bakalan ngelakuan. Ternyata yang menyeramkan yang menyeramkan. Ya menyeramkan yang menyeramkan. Kuburan. Iya bener lokasinya kurang lebih disini. Kuburan. Oke. Geramkan. Tadi gue bilang. Tapi gue pengen ke tempat yang horror. Yang angker. Dikasihnya kuburan beneran. Ntar. Kayaknya udah deh. Udah. Ini kuburan kayaknya sesuatu yang serem. Sekarang. Sekarang kita coba lagi. Atractor. Lo mau tempat yang kayak gimana? Narah duluan coba. Coba jangan sesuatu yang creepy. Kayak. I don't know. Lo minta uang kayak. Atau alien. Atau apa gitu. Wah tempat uang nanti dikarahin ke bank. Iya. Sesuatu yang aneh. Yang aneh. Aneh. Oke. Kita coba ini. Set in the international drive. Kita coba. Tempat yang aneh. Tadi kan gue minta di awal video. Tempat yang menyeramkan. Toto dikasih. Kuburan ini. Sekarang. Kita coba tempat yang aneh. Jody minta tempat yang aneh. Oh gak nemu. Eh nemu deng. Tempatnya dimana? Wah jauh. Di Dago. Kampung wisata. Lo pernah ke situ? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Kampung wisata Dago. Aneh. Deket situ sih. Ini kayak. Masjid. Belakang masjid. Kalau kesana kurang lebih. Berapa menit? Oh setengah jam. Coba jangan 5 kilometer. 3 kilometer deh. Sesuatu yang aneh ya. Kita mau lihat sesuatu yang aneh. Malam-malam juga datang sini. Tidak ada sepatu juga. Sore mau masjid. Alhamdulillah ya. Coba. Dari 3 kilometer dari sini tempat yang aneh. Tidak ada sepatu juga. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sempat kembunuan ya. Ayo kita balik ke mobil dulu. Balik ke mobil dulu. Ada yang mirip. Dilihatin warga tadi Dari tadi kita dilihatin warga Kayak apa ya Apa yang artinya bu? Kata yang salah Kata yang salah datang kesini Tiga pemuda hitam-hitung gitu Mungkin dikira kayak Wah ini jalan-jalan intel Intelnya Corona gitu Oke jalan aja dulu Buat dari tempat ini Oke Tadi Nara bilang coba tempat pembunuhan Let's see what we got Tempat pembunuhan Tempat pembunuhan Tempat pembunuhan Iya juga tempat jaga Tempat jaga Coba ya Tempat pembunuhan Oke kita biasa ini Alandonautika lagi Kita pilih yang atractor Sekarang atractor katanya tempat yang sekiranya mempunyai Hal yang menarik banget gitu Let's go Tempat pembunuhan Setelah sini Tiga kilometer Tiga sampai Lima kilometer mungkin Jangan jauh-jauh Jangan jauh-jauh Oh nemu Oh nemu angin Ade Oke oke bentar Deket sekolahan Wah Di jalan buntu lagi Oke 8 menit dari sini Deket ya Ini Nara omnya yang minta tempat pembunuhan Ini belok kanan aja berarti Ini kayak ke jalan besar Lagi Oke Udah deket sekitaran 3 menit Lokasinya juga udah kelihatan Kita tinggal puterin jalan Supaya dapet lokasinya Gue gak tau bakalan gimana nih Dapet atau enggak Atau bentukannya kayak gimana Tapi Kebayang sini Daerah rumah-rumah besar gitu Gue gak mau kasih datu rumahnya Kayaknya sih rumah-rumah gede nih Apa jalan-jalan di dalam perumahan ya Nara Bekas tempat pembunuhan gitu Kayak You know orang tajir gitu loh Orang tajir kan Siapa tau Dia psikopat gitu Karena mayat yang gak ditemuin Karena mayatnya masih dalam rumah Gitu Oh nih gue kayaknya pernah kesini nih Ya gue pernah kesini Iya gue pernah Waktu itu kucing gue yang pertama Yang mau meninggal itu Gue jadi dokter ya 24 jam Nah terus belok kiri Tapi ditutup portal gini Karena ditutup portal gak bisa Gue mesti muter lagi Nah disini emang nih kayaknya ada rumah DPR Atau rumah apa gitu Karena waktu itu dijaga Lagi party Lagi ambil polisi Di dalam rumah Oh nanti Tapi gue gak tau salah liat atau gimana Tapi kayak gue ingetnya ada Mobil lampu kuning merah Kuning merah gitu Masuk portal Oh iya masuk portal Bisa Siap pak Mau ke dalam Ya Mau ke dalam Untuk gak ada jalan Oh gak ada Tapi lo Oh Ini lokasinya temen nge-sharlok disini pak Untuk ini mah gak ada jalan Disitu juga gak ada jalan pak Oh yaudah makasih ya pak Siap 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 Kamu nol Kenapa? Oh iya Masuk guys Weng Masuk Oh nanti Oke guys ternyata buntu Dan kenapa gak Tapi Ini udah masuk banyak Makanya Itu motor disana gak ada Kayaknya yang punya rumah Jadi udah coba kita muterkan motor dulu Saya kelihatan Tuh Tuh Mobil lah ada banyak Masuk keluar Tuh 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 F F lagi F lagi Ada apa nih Ya makasih pak Boleh Gak boleh masuk Oke jadi kita masuk kompleknya Tapi ternyata kita gak dipuluhin masuk kompleknya Dan Tapi Di satu sisi lain juga banyak mobil yang keluar masuk Yang Dibilang buntu jalannya Oke Tapi yang lain boleh masuk Jadi kita gak boleh Oh security kita bilang gak boleh masuk ya gimana Kita Ikut aja Tapi sekarang kita lagi jalan muter nih sekiranya mendekati lokasi itu Mungkin gak seperti tadi Kayak bener-bener persis di tempat itu Tapi sekiranya Oh itu jadi kelihatan sama mata gitu Oke sekarang kita lagi muter jadi jalan nih ya Menuju ke lokasi yang sama Masih tempat pembunuhan yang kita bilang Kita minta ke aplikasi ya Cuma Cuma Muter dikit nih Ini mungkin lurus kiri Kiri lagi nanti ya Nanti sampai dekat sini Jadi ini bisa dibilang nih kayak kompleknya gede banget Komplek perumahan gede Tapi dalam komplek perumahan gede Itu ada klaster lagi Oke lalu nanti kita Kalau udah dekat Gue kasih lihat lagi Nih nyampe Ternyata ada jalanan Ada sih Tapi jalanan motor Mobil gak bisa masuk karena dipager Buka jam setengah lima Tutup jam setengah tujuh Tapi kenyataannya ditutup Dan mau gak mau kita mesti jalan lagi Nyari muter jalan Muter-muter Itu disitu juga ada mobil yang muter juga tuh Di ujung sana Ya ini bisa mungkin kita muterin jalan Nyampe di lokasinya Walaupun agak lama Kita perjuangin Karena ini ada tempat pembunuhan katanya Katanya tempat pembunuhan Gue gak tau juga nih Dan semakin ditutupin Gini kayak semakin penasaran aja Kayak tempatnya apa sih Apakah rumah Apakah kuburan lagi Mungkin emang ada Kalau di kuburan Tempat orang yang dibunuh Dikubur disitu Sekarang kita coba puterin lagi jalannya Oke ini balik lagi Kita ke komplek yang sama Cuma sekarang pintunya beda Kalau tadi mungkin ada pintu depan Mungkin sekarang ada pintu belakang nih Ini udah tinggal 7 menit lagi Belok kiri sekarang Menarik Tadi gue ngomong sama Nara Katanya sih Kalau kita search ya Pembunuhan Terus alamat kompleknya Yang muncul adalah Orang yang bunuh diri Nah orang yang bunuh dirinya itu Tinggal di komplek itu Tapi dia bunuh dirinya bukan disini Bukan di komplek ini Tapi di tempat lain Kebetulan dia tinggal di komplek ini Kalau dipikir-pikir Search wordnya bener juga Keywordnya Kayak pembunuhan Bunuh Bener kan gitu Terus atau di komplek ini Nah ini udah deket lagi nih Sekitar 6 menit lagi Nanti gue bakal kasih liat lagi nih Nah ini Ini Di balik ini nih Di balik tembok ini Eh enggak deh enggak Ada mobil Lo jalan terus aja Di balik tembok ini Aduh Di waktu itu Turunan belok kanan Naik Muter belok kiri Spiral Oh iya bener Ini yang tadi Ini tuh yang dipagar Di portal nih Belok kiri portal Yakin gue Jebret Bener kan Gue bilang apa Iya kan Jadi kita tetap Mesti masuk ke security yang tadi men Jadi enggak bisa Enggak bisa ini Enggak bisa Mengakalinya Tetap Kita masuk ke security yang tadi Ke komplek yang ditutup itu Gimana ceritanya Kita bisa masuk ke sana Tapi kalau mobil udah enggak boleh Jalan juga Ya pasti ketahuan lah ya Kalau udah dua balik pasti Iya Dijerigain Jadi bener-bener enggak boleh masuk Ketempat pembunuhan itu mungkin Jadi gue enggak tahu nih gimana nih Yang kedua ambigu Yang pertama Tembakan pertama benar Tembakan kedua ambigu Dan yaudah Gimana Enggak tahu nih Cari keyword lain Si keyword lain dulu Kalau puterin gue bakalan cari keyword lain dulu Sementara ya Inilah lokasi terakhir Jadi lokasi pertama mengerikan kuburan tepat Lokasi kedua Pembunuhan Kita enggak bisa masuk Gara-gara dijagain security Komplek dalamnya Kita puterin Ternyata di portal lagi Diputerin Kita pertama coba masuk Ada security enggak boleh masuk Oke Kita coba puterin di portal Yang kedua adalah duit Ini simple banget Gimana hasilnya gue enggak tahu Pokoknya ini kita coba sekarang Ini tempat yang sederhana Duit Money Uang Gue enggak tahu Gimana hasilnya Kita lihat aja dulu vlognya Pokoknya Dari tiga kesempatan Satu berhasil Satu ambigu Aneh Satu lagi gimana nih Terakhir Langsung kita ambil kesimpulannya Di taman ini Di tanah ini Uang Parkirnya Parkirnya di mana Ini kameranya gue sembunyiin Nanti kalau ada kesempatan lagi Gue bakal kasih lihat Gimana itunya Oke Jadi lokasinya Di sini Di peta tuh ada kayak Sematom itu kan ada Ada kluster rumah Itu jalanannya Nah Di sini Setelah Setelah satu berapa kayak Ada no Sepuluh atau lima belas meter Setelah jalanan itu Uangnya ada di sini Katanya Pemandangannya sih bagus Apakah pemandangannya adalah uang Tanah Tanah uang Perkebaran uang Apa yang dijual jadi uang Iya iyalah Iya ini adalah jalanannya Ini jalanannya Buntu Nah di sini Kalau dilihat di peta nih Di sini di jalanannya Posisi tempat gue berdiri ini adalah uang Aneh Di situ apa tadi Di ujung terang Kayak sawah gitu Sebelah sana sawah Sawah padi Sawah padi di bawah itu Padi Oke Iya Jadi tiga kesempatan tadi Pertama Kita Minta Apa Menyeramkan Dapat kuburan Pembunuhan kita gak bisa Uang Dapatnya tanah Agak bingung nih Kita balik lagi ke mobil dulu Bentar Ini agak susah Jalannya So itu tadi adalah Perjalanan kita ya Menemukan Atau mencari Tempat yang Sejujurnya mengerikan Pembunuhan Dan juga Duit Uang Money Pertama tempat mengerikan Kita ditunjuk ke suatu tempat Dimana itu ada kuburan Yang kita sendiri gak tau Kalau bisa ada kuburan Disitu Kita sempat diliatin warga Dicurigain Karena kita tiga pemuda Yang pake baju hitam-hitam Ketempat Kuburan gitu Siang-siang Iya rada gak jelas lah Cuman ya Banyak warga yang mencurigai Terus juga Ketika kita minta tempat pembunuhan Security Dari sebuah Apa ya Komplek atau klaser gitu Kayak gak boleh masuk Padahal mobil yang lain Bisa masuk Cuman mobil kita doang Yang gak bisa Terus kita coba untuk Putar balik Mencari jalan lain Ternyata kita balik ujung-unjungnya Balik lagi ke tempat yang sama Dan tempatnya itu di portal Kalau kita istilahnya turun dari mobil Terus jalan Masuk Ya percuma dong Kayak di dalam mobil aja Gak boleh Apalagi kalau kita jalan Pasti langsung dicegat Ya Jadi kita gak bisa masuk ke sana Tempat ketiga adalah Tempat dimana kita ingin mencari duit Dan ketika kita coba Kesana Nyampe ke semacam bukit gitu Yang deket rumah Dan disitu adalah tempat tanah Dimana tanahnya itu dijadikan perkebunan Dan disitu banyak anak-anak lagi main layangan Pemuda lagi hangout Dan Kita gak ngeliat ada tanda-tanda duit disitu Apakah entah mungkin duitnya ada di bawah tanah Atau mungkin tanah itu adalah duit Kita sendiri gak ngeliat Mana duitnya Jadi dari tiga percobaan Yang satu pertama berhasil Yang kedua ambigu Yang ketiga Bisa terdipilang gagal Nah testimonial gue nih Mengenai aplikasi Randonautica ini Randonautica ini menurut gue Seru lah Kalau lo pengen berpetualang Ketempat yang misterius gitu Misalnya kalau lo lagi bete di rumah Terus lo pengen keluar Pengen nyari hiburan Di bioskop Di rumah makan Atau di tempat hiburan lain Yang masih tutup Randonautica ini bisa menjadi semacam Guide lo Semacam petunjuk Ketempat-tempat Sekiranya yang Lo belum pernah kunjungin Dan menarik Jadi kalau lo mau explore nih Lo ada gabut Lo ada Apa ya Ada waktu banyak nih Bareng pacar Bareng temen-temen lo Lo kita coba yuk Randonautica Lo bisa download aplikasinya Linknya ada di deskripsi Dan itu gratis Dan itu kayak Untuk beberapa percobaan pertama Gratis ya Lo bisa aja langsung download Dan coba Randonautica Linknya ada di deskripsi Kasih gue jempol ke atas Kamu menyukai video ini Kasih gue jempol ke bawah Video ini Memang gue bosankan Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channelnya WNGHD Karena akan ada banyak banget video-video explore lainnya ya Nanti minggu depan itu gue explore di bukit Yang sekiranya ada petani yang ketemu sama hantu nenek-nenek gitu lah Nah kita mesti tuh kesana, uji nyali disana dan gue gak sendirian disana Gue juga ngajak temen gue disana, kita seru-seruan bareng lah Pokoknya lo mesti nonton, lo mesti subscribe, dan nyalain notifikasinya Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di Serba Serbih Misteri selanjutnya Good night